Yakin saudaraku sekalian, kita di Amil Masyar berharap dan berharap mendapatkan satu kemenangan dalam proses kehidupan. Minimal, tiga hal yang harus kita berjuangkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Yang pertama iman, yang kedua jihad, dan yang ketiga hijrah. Al-Fatihah Wa salatu wassalamu ala asrapil anbiya'i wal mursali'in, sayyidina wa nabiyina wa maulana muhammadin, sallallahu alaihi wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhal ladhina amanuttaqullahu wakulu kaulan sedidah, yuslehlakum a'malakum wa yagfir lakum zunubakum, wa mayuti lah wa rasulahum faqudfadz pauzan azimah. Faya ibadallah, usikum bitakwallah, faqalallahu ta'ala, ya ayuhal ladhina amanuttaqullahu haqqadu qadeh, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itakillah, hayi sumakunta watbihi syayyata hasanata tamhuha wa khalikin nas bihulukin hasanin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, hadirin sidang jum'ah rahimakumullah, masjid jami' al-wiqayah. Mudah-mudahan kita senantiasa langkah kehidupan kita dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wabah di tengah kondisi wabah yang masih berada di dalam perjalanan kehidupan manusia. Hanya kepada Allah kita bertawakkal. Hanya kepada Allah kita mohon perlindungan dari berbagai hal yang terjadi di dalam kehidupan kita ke depan. Oleh karena itu yang pertama dan yang paling utama, Mari kita laksanakan ibadah jum'at ini diawali dengan kalimat syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan syukur yang selalu kita lafazkan bagian dari implementasi upaya kita untuk menguatkan keimanan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur dalam wujud menjalankan aktivitas kehidupan di dunia dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan syukur itu kita dikuatkan keimanan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melakukan analisa kehidupan dari mana kita diciptakan oleh Allah. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah. Dan akan kemana kita dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua salawat diringi salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasul. Nabi kita yang mulia, Nabi kita yang agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita yakin saudaraku sekalian bahwa satu keadaan nanti kita berharap dan berharap serta berharap berjumpa dengan baginda Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul di Yawm al-Ijjah. Ketika tidak ada sesuatu yang diberikan oleh Allah mandat untuk memberikan syafaat. Salah satunya yang diberikan mandat oleh Allah untuk memberikan syafaat adalah baginda Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar yang mulia ini, waktu yang singkat ini, khotib berwasiat, terutama untuk diri khotib yang baif ini dan untuk saudaraku sekalian, sidang jumlah rahimah kumullah, mari kita perjuangkan kehidupan kita di dunia ini, selalu dan selalu berupaya untuk mempertahankan iman dan ketakuan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bekal yang sangat sempurna, bekal yang sangat relevan bagi kehidupan manusia untuk menghadapan Allah, yaitu kehidupan yang bernuansa kepada nilai-nilai ketakuan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudaraku sekalian, sidang jumlah rahimah kumullah. Hari ini adalah 4 Muharram 1443 Hijriah. Khotib mengucapkan selamat tahun baru Islam, 1443 Hijriah. Mudah-mudahan tahun ini kita mau dan mampu meningkatkan berbagai hal dalam kehidupan kita di dunia ini, terutama meningkatkan hal-hal yang bersifat menganalisa hakikat kehidupan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, sidang jumlah rahimah kumullah. Tidak panjang khotib pada kesempatan hari ini, hanya merenungi hakikat daripada keimanan, perjuangan, memasuki daripada tahun baru Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-20. Ayat ini sangat relevan ketika kita sentuhkan dengan hari-hari atau tahun baru Islam. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Al-ladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabirillah bi'amualihim wa anfusihim a'azamu darajatan inda Allah wa'ula'ikahumul fa'izun. Yang artinya orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-20. Sangat relevan sekali firman Allah ini dengan hari ini, yaitu tahun baru Islam. Di ujung dari kalimat ini Allah mengatakan, humul fa'izun, yaitu orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Yakin, saudaraku sekalian, kita diamil masyar, berharap dan berharap mendapatkan satu kemenangan dalam proses kehidupan. Minimal, tiga hal yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Yang pertama iman, yang kedua jihad, dan yang ketiga hijrah. Oleh karena itu, para hadirin sedang jumlah rahimahumullah, iman sudah melekat dengan kuat di dalam hati sanubari kita. Kita jaga dengan berbagai macam gempuran pemikiran-pemikiran masuk ke dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak goyah. Itulah keimanan, keyakinan, kepercayaan kita. Bahwa kelak, kita akan berjumpa dengan Allah dengan membawa buah-buah iman. Yaitu amal ibadah kepada Allah SWT. Hadirin sirajubah rahimahumullah. Apa itu hijrah? Hijrah adalah perpindahan dari satu situasi kondisi ke situasi kondisi yang lain. Sering kita dengar, ada hijrah makani. Yaitu hijrahnya tempat. Seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasul di tanggal 28 syafar. Di tengah malam dibangunkan oleh malaikat Jibril. Diperintahkan untuk berhijrah dari Makkah tempat kelahirannya. Ke kota Yastrib, Madinah, Al-Munawwar. Kenapa? Karena di sekiling rumah beliau. Tujuh-tujuh pemuda Al-Ghojo sudah menunggu untuk membunuh Rasulullah SAW. Mereka adalah tujuh Al-Ghojo pemuda-pemuda yang dipilih oleh orang-orang kafir Quraish. Untuk membunuh Rasulullah SAW. Satu mu'jijat yang sering kita baca di dalam Al-Quran. Rasulullah diperintahkan oleh malaikat Jibril. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِنْ سَدَّ وَمِنْ خَلْبِهِنْ سَدَّ وَمِنْ خَلْبِهِنْ سَدَّ وَاَقْسَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْشِرُونَ Digenggamkannya Pak Asirulullah Rasulullah. Dilemparkannya Pak Asirulullah Rasulullah keluar dari rumahnya. Tidak ada satu orang Al-Ghojo pun yang melihat baginda Rasulullah SAW. Ini mu'jijat. Di antara sekian banyak mu'jijat Al-Quran. Lantas Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar RA bermalam di Guathur selama tiga malam. Akhirnya Rasulullah pada tanggal 1 Rabiul Awal masuk sampai ke desa Kuba. Rasulullah mendirikan masjid yang pertama untuk perjuangan Islam yaitu di Masjid Kuba. Setiap kita umroh pasti kita sholat sunnah di Masjid Kuba. Lanjut 12 Rabiul Awal baginda Rasulullah sampai kepada Madinah Al-Munawaroh yang dulu bernama Yastrib. Itulah hijrah. Dan itulah jihad. Dan oleh karena itu Rasulullah SAW antara iman, hijrah, dan jihad. Tiga elemen yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ingin menjadi manusia-manusia. Humul fa'izun. Yaitu orang-orang yang mendapatkan kemenangan di sisi Allah SWT. Oleh karena itu perlu kita pahami. Apa itu jihad? Jihad adalah konteks islaman menawan kecenderungan jahat yang ada di dalam diri manusia. Di dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW mengatakan, Abdulul Jihad. Ayyujahad al-rajul. Nafsaha wa hawa'u. Jihad yang paling utama adalah berjihad berjuang melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Di sisi lain, Saudaraku sekalian sedang jum'ah rahimahkumullah. Ada hubungan jihad dengan hijrah. Dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Mujahid adalah orang yang berjihad memerangi jiwanya dalam ketaatan kepada Allah. Dan muhajir adalah orang yang berhijrah dari larangan Allah SWT. Saudaraku sekalian sedang jum'ah rahimahkumullah. Tiga hal yang tadi disebutkan di dalam Al-Quran Surat At-Taubah wajib ada di dalam kehidupan kita. Iman, hijrah, dan jihad. Mudah-mudahan kita termasuk manusia-manusia yang mau berjihad di hadapan Allah SWT. Jihad bisa jihad iqtikodiyah. Hijrah bisa jihad iqtikodiyah. Jihad bisa jihad fikriyah. Jihadkan, hijrahkan diri kita untuk terus mendapatkan pendekatan diri kepada Allah SWT. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan tentang berhijrah. Tentang berjihad di hadapan Allah SWT. Yang perlu sekarang, perlu kita lakukan adalah hijrah fikriyah. Melepaskan jiwa-jiwa sekuler. Yang sekarang menjadi dan menggerogoti kaum muslimin di dalam kehidupannya. Apa itu sekuler? Pemikiran orang-orang yang seakan-akan ingin memisahkan proses beragamanya dengan proses bernegaranya. Itu namanya sekuler. Kemarin belum lama terjadi perwujudan sekuler. Hari yang mulia muharam dipindahkan harinya. Itu salah satu ciri-ciri sekulerisme. Yang terjadi di dalam proses kehidupan umat manusia beragama. Muharam tidak bisa dipisahkan dengan julhijah. Karena akhirnya daripada julhijah adalah muharam. Ini salah satu wujud daripada proses yang dinamakan serangan sekuler yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia di dunia ini. Oleh karena itu, para hadirin rahimahkamullah, mari kita kuatkan keimanan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Teruskan perjuangan kita untuk menjaga tiga nilai inti sari dari Al-Quran surat At-Tawbah. Iman, jihad, dan hijrah. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bagian dari pengingatan kita. Agar kita termasuk orang-orang yang dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulaikahumul fa'idun Ya ikhaladzina amalu attaqullah Wal tanzul nafsu ma kaddamat lagat Wa attaqullah inna allaha khabirum bima ta'amalun Barakallahu li walakum bil qura'anil azim Wa nafani waiyakum bima bihi minal ayati wa zikri hakim Akulu kau lihada Pastagfirul azimah li walakum Walishairil muslimina wal muslimat Walmuminin walmuminat Pastagfiruh innahu huwal ghafurul rahim Allahumma sali ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammad Alhamdulillah Alhamdulillah khilladzih ala ihsanih Wa syukru lahu ala tawfiqi wa imtinaanih Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh Adda'i ila ridwanih Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabi al-garim sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabih wa sallim tasliman kathira Amma abad Faya ayyukhan nas Ittaqu Allah Fima amar Wa antahu ammanaha Wa alamu anna allaha amarakum bi abrin bana bin nafsih Wa sanabi malaiikati bi kudseh Uqala Allah ta'ala Bil kitab il-garim Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyukhan ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman Allahumma salli wa sallim ala hadha nabi al-garim sayyidina muhammad Sallallahu alaihi wa sallim Wa ala sayyidina muhammad Wa ala alina abina wa rasulika wa malaikatil mukurrabin Wa rada'anil khulafai rasyidin Abi Bakrin Wa umar wa usmana wa ali Wa anbaqiati sahabati rasulillah 일akhi ahead samain Wa tabi'Make Wa tabi'itabih' Wa rada'anna māhum bir ahmetica ya arhamarachimim Allahumma sallima ala hadha nabiy 할heim sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyida muhammadin Tibbil qulub wa dalaiha Wa afiatil abdan wa sifaiha Wasowania ala Al-bsar wa adiyaiha Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma gfir li almu'umini na wal'mu'minat Wal muslimina wal muslimat Allah ya minhum wal amwat innaka sami'un karibun mujibu da'wat ya qadiyal hajat ya qadiyal muhibbat Allahumma gfir ummat sayyidina Muhammad Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma zbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma a'arina haq haq war zuknat tiba' wa a'arinal batila batila war zuknat istinabah Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla shirkah wal musrikin wansur ibadaka almuhawidiyyah wansur mannasar addin wazul man khadal al muslimin waddambir a'adha addin wa'ali kalimatika ila yaumiddin Allahumma adfa'na albalaq wal wabaaq wal zaladil wal mihan wa su'al fitnat wa mihan ma zukhara minkha wa mabatan an baladina hadha indunisi khas wa isyairil muslimina am Allahumma ini a'udhika min albaras wal junoon wal hudam wa shayil asqam birahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wabila akhirati hasanah wa akina azab al-nar ibadallah ina allaha ya'amurkum bil adhu wa isyan wa ita'i zil kurba wa inha'anil pakshayi wal munkari wal baq yaidukum la'alakum tazakarun paskulullahal azim yazkurkum wa fa'alu min padlih iotikum walazikurullahi akbar Allah Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'abudu Iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustakim Sirata al-ladhina an'amta alayhim غير المعضوب عليهم ولا الضالين آمين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تهفوه يهاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويؤذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أند ليله من ربه والمؤمنون كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّكُ بَيْنَ أَحَدٍ نِرُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِنَا وَأَعْتَانَا ذُكْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَعْصِيرُ الله أكبر سَمِيَ اللَّهُ لِمَا الْأَمِنَا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم وعلى الطالين حمد لله رب العالمين يُسْرًا فَإِذَا فَرْضَتَ قَنْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرْضًا اللَّهُ أكبر سَمِيَ اللَّهُ لِمَا الْحَمِدَ اللَّهُ أكبر اللَّهُ أكبر اللَّهُ أكبر اللَّهُ أكبر أكبر سَلَاوْهُ 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 السَّلَاوْهُ أَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهُ السَّلَاوْهُ أَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهُ سَلَاوْهُ